Bentuknya kian luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya, serta suspensinya sudah lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan satu hal yang sangat spesial dari mobil ini adalah, ini adalah mobil yang pertama kali saya gunakan ketika saya belajar ngetir mobil. Jadi, memang ini mobil, setirnya masih belum ada power steering, kemudian untuk memindahkan giginya masih harus menggunakan feeling, sehingga setelah membawa mobil ini, saya jauh lebih lancar untuk membawa mobil yang lain. Nah, yang lucu dari mobil ini adalah, jok tengahnya di mobil ini hanya punya satu pintu untuk keluar masuk, yaitu pintu di sebelah kiri. Sehingga kalau saya ada penumpang di sebelah kanan, dan saya ingin turun, saya harus membuat penumpang-penumpang lainnya ikut turun semua melalui pintu kiri. Jadi, mobil ini judulnya kebersamaan. Entah apa-apa, saya seru sendiri ketika membawa mobil ini. Mungkin sambil nostalgia, ingat-ingat kenangan lama pada saat masa SMP, belajar ngetir mobil ini. Seru sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!